Intro Bantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal menyayangkan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 tahun ini Ibas polemik penolakan keikut serta antiminas Israel Dino Pati Jalal lantas membeberkan sederet fakta mencengangkan soal Israel Melalui cuitan Twitter pribadinya pada Kamis 30 Maret, Dino Pati Jalal menyampaikan pendapatnya Setelah FIFA mengumumkan pencabutan status tuan rumah Indonesia Pencabutan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 merupakan peristiwa pahit dalam sejarah sepak bola Dia lantas mengungkap bahwa sebelum ramai penolakan kehadiran timnas Israel Ternyata 4 atlet Israel ikut serta dalam kejuaraan dunia balap sepeda 2023 bertajuk Uchi Track Nation Cup Acara tersebut digelar di Jakarta International Velodrome pada Februari tahun ini Namun tidak ada reaksi apapun dari masyarakat Indonesia Tak hanya itu, sejumlah anggota parlemen Israel juga menghadiri Kongres Interparlementary Union atau IPU di Bali pada 2022 lalu dan tidak ada reaksi apa-apa Delegasi Israel juga pernah hadir dalam konferensi albar perubahan iklim PBB COP13 di Bali pada 2007 silam Dino mengaparkan kehadiran Israel saat itu tanpa sedikitpun merubah posisi tegas dan teguh Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina Menurutnya sikap kepada U20 terlalu jauh dipolitisir Padahal pemerintah Palestina sendiri tak menentang kehadiran Israel di U20 Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya